yang pertama kali itu kan sama juga dengan ini kemal juga cuma bedanya bedanya kalau misalnya lambang negaranya nih saya kurang tahu juga kita cek aja apa sih bedanya coba kita ambil dulu saya ambil yang pertama nah ini yang pertama ya Oh ya jadi bedanya cuman lambang Britishnya nggak ada udah gitu aja lambang Britishnya enggak ada nah ini dia bedanya selain itu apakah ada perbedaan lainnya kalau lihat aksesoris atas enggak ada ya Oh ini dia di bannya bansernya velgnya mungkin lebih bisa dibilang lebih apa ya lebih menonjol ya Nah kalau di situ kok ini kurang ya Jadi ini apa nama ini saya menunjukkan ya apa ini ya nah ini nih buat murnya mungkin ya kalau kalau ini nggak begitu kelihatan kalau ini lebih kelihatan sih itu perbedaannya sekilas hampir mirip tapi lebih detailnya lebih bagus yang sinopec ini untuk velgnya ya mungkin itu kalau di belakang ya lambang Britishnya tidak ada nah kemudian lambang Land Rover nya dia lebih jelas yang ini ya kalau menurut saya lebih jelas yang sinopec tapi mungkin perasaan aja ya Oke ya ini jadi di sinopec ini ada di belakang kan kalau di sorry kalau di yang pertama ini lambang negara di belakang ada dua di atas ya sama di bawah agak besar nah ini yang yang pertama British Vision Opec enggak ada sama sekali ya kita lihatkan polosi tanpa lambang negara nah itu perbedaannya dari belakang dari samping-samping berarti sama juga ini samping lambang negara Britishnya tidak ada juga nah ini yang pertama ada lambang yang sinopec tidak ada selain itu tidak ada ya Oke tidak ada cuman saya lihat kacanya yang pertama lebih gelap daripada perasaan saja ya lebih baru jadi lebih bersih oke oke dari depan tidak ada perbedaan ada perbedaan ya ya cuman tadi lambang negara samping ya sama aja ya lembang negara nya yang tidak diperlihatkan lagi yang di varian sinopec sedangkan di free lainnya sih aman ya sama sekali tidak diganti Oke malah hal saya sinopec ini lebih jelas jadi telling tulisannya lebih jelas jadi berarti dia punya detailing lebih bagus yang sinopec dibandingkan yang pertama kalau bawahnya ah tidak terlalu banyak varian cuma beda ininya aja ya apa namanya baut nih bautnya baut bintang kalau ini baut segitiga ya yang pertama yang sinopec bautnya bintang mungkin itu mempermudah jika teman-teman mau custom begini ya aku kurang tahu juga siapa yang mau custom ini yaitu perbedaannya oke nanti akan kita lanjutkan dengan perbandingan nah ikornya Derti ya Derti ini mirip sekali dengan yang pertama tapi dikotorin jangan gitu doang ya lebih detailnya ya kotor Derti namanya karena cipratan lumpur yaitu itulah teman-teman varian sinopec dari Mini GT Land Rover Defender 110 disini bisa kita lihat ada tiga varian yang nyaris mirip istilahnya ya kembali identik cuman ya pasti ada sedikit perbedaan nah ini dia jadi jika teman-teman mau melengkapi Mini GT Land Rover nya sangat disarankan untuk membeli yang sinopec ini memang harganya sekarang sekitar saya beli 400 ya second jadi kalau barunya waktu itu sempat diatas 700 nggak salah cuman ya agak lebih turun sekarang jadi kesempatan buat teman-teman untuk melengkapi kalau ditanya Apakah akan turun lagi ya tidak bisa dipastikan ya bisa naik bisa turun jadi ya kembali ke teman-teman sendiri apakah mau menunggu lagi ataukah mengambil kesempatan untuk harga saat ini Oke sekian dari saya sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan komen dibawah ya agar channel ini makin ramai Oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!